Sebenarnya sangat simpel ya, karena dengan adanya ancaman perang antara Rusia dengan Ukrania, terlepas jadi tidaknya perang tersebut ya. Namun para pelaku pasar akan mencari investasi yang super aman, atau biasa disebut investment safe haven. Nah inilah yang menyebabkan permintaan akan harga emas itu melonjak dan juga berdampak terhadap tingginya nilai harga emas. Demikian Bu. Oke artinya di tengah ketegangan geopolitik ini justru menguntungkan harga emas ya Pak Herun ya. Dan kalau kita lihat juga di tengah ketidakpastian yang ada saat ini, ternyata juga ada risiko inflasi yang tinggi yang kian meningkat gitu. Nah sebetulnya bagaimana sih Anda melihat kondisi seperti ini gitu terhadap inflasi, inflasi yang tinggi terhadap juga pergerakan harga emas? Ya pertanyaannya bagus sekali Bu. Jadi sebenarnya inflasi itu kan adalah hubungan antara nilai suatu mata uang dengan nilai barang dan jasa. Nah dengan adanya kenaikan inflasi, artinya nilai suatu mata uang itu akan turun dibanding dengan nilai barang ataupun jasa. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap uang itu melemah. Nah ini kembali akhirnya masyarakat mencari investasi alternatif yang super aman atau safe haven. Dan mereka mengalihkan investasinya kepada emas. Nah untuk itu karena demand terhadap emas meningkat, harga emas juga naik. Nah inilah yang menyebabkan kenaikan harga emas ini Bu ya, akan menguntungkan bagi para produsen emas. Kami cukup beruntung lah bumi resources mineral atau biara emas ini karena memang produksi utama kami itu saat ini adalah emas. Dan juga ada tambahan produk lainnya nanti di kemudian hari tentunya koper atau tembaga dan juga seng dan timah hitam. Namun emas sampai tahun 2024 tetap menjadi andalan produk dari perusahaan kami. Ya demikian Bu. Oke, di tengah ekskalasi atau Rusia dan Ukraina yang sebetulnya cukup merendah gitu yang dicerminkan dari harga emas yang terkoreksi hingga saat ini. Tapi apakah Anda melihat dalam jaga pendek harga emas ini bisa menguji level 2 ribu dolar per tryouts Pak Herwin? Nah itu banyak, saya juga agak kaget terus orang aja Bu. Kami pribadi Bu, saya di internal forecast perusahaan itu kami harga emas itu kami prediksikan itu sangat konservatif. Yaitu di angka 1.700 dolar per ons. Itu angka internal perusahaan kami. Tapi melihat ancaman perang Rusia dan Ukraina sekali lagi ya, terlepas terjadi tidak hanya perang tersebut. Namun orang juga akan, ujung-ujungnya akan mencari investasi safe haven. Nah ini yang menyebabkan, saya nggak kaget Bu ya, kalau dalam waktu mungkin menengah ya, dalam waktu menengah itu emas bisa naik di atas 2.000 dolar. Sekarang saja sudah di atas sekitar 1.900-an dolar ya per ons. Jadi memang meningkatnya luar biasa Bu. Dan emas itu memang satu, barangnya ada. Yang kedua, bisa dipertanggungjawabkan karena harganya juga dapat dilihat di pasar dunia. Banyak yang pakai juga, harganya itu on spot pakai London Metal Exchange atau LNG. Yang ketiga, dapat ditransaksikan di dunia, diterima di pasar internasional lah. Jadi kalau Ibu perhatikan ya, dan ini fakta Bu, di dunia ini mungkin beberapa tahun terakhir, beberapa negara besar Bu, seperti China, Rusia, itu mereka mulai mengakumulasi simpanan emasnya Bu. Ini untuk mencegah ketergantungan terhadap mata uang dolar. Jadi mereka sekarang sudah banyak sekali simpanan dalam bentuk emasnya. Nah inilah, makanya sekali lagi ini mungkin menguntungkan bagi produsen emas untuk jangka pendek, menengah maupun panjang ya ke depannya ya. Dan ya saya juga terus-terusan sangat menyambut ya, saya pribadi dengan adanya rencana pemerintah akan membangun bullion bank ya. Karena ini artinya demand akan emas di pasar Indonesia juga akan meningkat cukup signifikan ke depannya Bu. Terima kasih telah menonton!